Menyikapi beredarnya video di media sosial yang berisi penghinaan dan pelecehan terhadap penduduk Kalimantan yang dilakukan oleh Saudara Edi Mulyadi Maka kami, Masyarakat Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, pada hari ini selaksa tanggal 25 Januari tahun 2022 Dengan ini, menyatakan sikap sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kami dari Kesultanan Pasir Sangat menyayangkan dan mengecam keras atas pernyataan dari Edi Mulyadi dan kawan-kawan Yang mana? Dari pernyataan Anda Bahwa di tanah luhur kami, suku pasir yang ada di wilayah penajam Pasir Utara Tepatnya IKN Kalimantan Timur Tempatnya Jin Buang Anak Bisa memahami enggak? Ini ada sebuah tempat elit Punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri Lalu dijual, pindah ke tempat Jin Buang Anak Dan Kalimantan merupakan pasarnya Gondorwo Serta hanya monyet yang ada tinggal di penajam Pasir Utara Seolah-olah kami penduduk Kalimantan pada umumnya Dan suku pasir pada khususnya adalah keturunan Jin dan Gondorwo Pernyataan Edi Mulyadi sangat membuat kami tersinggung Kami suku pasir adalah suku asli di Pulau Kalimantan Maka dengan tradisi adat-istiadat di Kesultanan Pasir Edi Mulyadi harus diberikan dengan sanksi adat akibat dari pernyataannya itu Agar ke depan untuk siapapun Dengan tidak sembarangan membuat pernyataan yang sensitif Dan rasis terhadap suku manapun Yang dapat meresahkan masyarakat Dengan ini Edi Mulyadi harus meminta maaf Kepada masyarakat suku pasir khususnya Dan masyarakat Kalimantan pada umumnya Melalui media cetak dan media elektronik Atas pernyataannya itu Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Volum, volum, pasir, 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 pasir Masyarakat pasir, saudara kasihan hatinya lama tu Di Jakarta Jin, tempat jin buah anak itu untuk menggantarkan tempat yang jauh Jangan kan Kalimantan istilah kita, mohon maaf ya Monas itu dulu tempat jin buah anak BSD, Baser Pondame itu tahun 80-90an masih tempat jin buah anak Istilah biasa, tapi teman-teman saya gak tau dengan motivasi apa segala macam Ada yang berusaha memainkan musuh ini Tapi meskipun demikian, saya ingin menampilkan bahwa Buat saya ditaram maaf itu bener-bener Enggak, bukan masalah Saya akan pinta maaf Itu mau dianggap salah, sudah salah, saya akan pinta maaf Jadi begini Cuma yang saya sangkan adalah tempat jin buah anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh Terpencil Kalau kemudian teman-teman di Kalimantan merasa terganggu, terhina segala macam Gak ada Saya orang Kalimantan Ya orang Kalimantan yang seperti apa yang merasa terganggu Nanti yaudah mohon juga bicara menghimbol teman-teman Biar agak tenang gitu kan Bagus, teman saya Habib Banwa, Abdurrahman Barat Jadi harus minta maaf Minta maaf udah selesai Tapi ini kan umumnya standar aja Tidak ada sesuatu Setara-setara aja Aku yang masalah ini Tidak ada masalah Ini sedang jin buat anak Tempat jin buat anak Tidak ada daya Kalimantan Barat Adil kak Talino Pacuramin kak Saruga Pasengak kak Jumata Harus, Harus, Harus Salam satu darah Menyikapi beredarnya video Di media sosial yang berisi penghinaan Dan pelecehan terhadap penduduk Kalimantan Yang dilakukan oleh saudara Edi Mulyadi Maka, kami Masyarakat adat daya Provinsi Kalimantan Barat Pada hari ini Selaksa Tanggal 25 Januari Tahun 2022 Dengan ini Menyatakan sikap Sebagai berikut Satu Bahwa kami Penduduk Asli Pulau Kalimantan Sangat mengecam keras Dan sangat menyayangkan Pernyataan Edi Mulyadi Yang telah merendahkan Harkat Dan martabat Penduduk Kalimantan Dengan kata-kata yang Tidak pantas Yaitu Dengan menyebut Kalimantan Sebagai tempat Cin buang anak Dan sebagai pasar Kuntilanak Genderu Bahkan Terdengar Terdengar Seorang yang berada Di sebelah Edi Mulyadi Yang mengatakan Kalimantan Sebagai tempat Tinggal Monyet Yang sama artinya Menganggap kami Penduduk Kalimantan Seperti Monyet Dua Bahwa Pernyataan Edi Mulyadi Telah memucilkan Pulau Kalimantan Sebagai bagian Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Tiga Bahwa Pernyataan Edi Mulyadi Sangat-sangat Provokatif Dan bisa Mengarah Pada Perpecahan Antar sesama Kelompok Anak Bangsa Empat Bahwa Pernyataan Edi Mulyadi Dan kawan-kawannya Tersebut Telah Mengusip Kedamaian Di Pulau Kalimantan Yang selama ini Telah terbina Dengan baik Lima Kami meminta Kepada Bapak Presiden Majelis Adat Dayak Nasional Untuk Menghukum Adat Saudara Edi Mulyadi Dan kawan-kawannya Dengan Ketentuan Hukum Adat Yang berlaku Di Kalimantan Enam Kami mendesak Pihak Kepolisian Untuk segera Menangkap Dan memproses Saudara Edi Mulyadi Sesuai dengan Hukum Dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Demikian Pernyataan sikap Dari Masyarakat Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata Harus Harus Salam Satu Darah Daya Amali Terima Kasih Terima Kasih Kami telah menyampaikan Pernyataan sikap Selanjutnya Kami akan Menuju ke Polda Terima Kasih Oh iya Untuk Masyarakat Yang tergabung Di dalam Pernyataan sikap Ini yang pertama Dari Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat Yang kedua Pemuda Dayak Kalimantan Barat Yang ketiga Sek Berkesda Kalimantan Barat Yang keempat Forum Komunikasi Kamuda Moreng Kalimantan Barat Yang kelima HMPPDK Kabupaten Ketapang Yang keenam Gamki Kota Pontianak Yang ketujuh Kamuda Dayak Kalbar Atau KDK Yang kedelapan Forum Pemuda Dayak Kabupaten Landak Yang selanjutnya Bala Adat Dayak Kabupaten Kuburaya Demikian Terima Kasih 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 Terima Kasih